Saudara Bupati Landak periode 2018-2023, Karolin Margret Natasa, mengaku siap mendaftar ke KPU bersama wakilnya Erani. Karolin mengklaim jumlah kursi sebagai syarat maju pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Landak 2024 sudah mencukupi. Bupati Landak periode 2018-2023, Karolin Margret Natasa, mengaku sudah mencalin komunikasi dengan sejumlah partai politik. Dengan dukungan dari partai politik yang sudah ada, Karolin menegaskan semakin mantap maju pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Landak 2024. Dirinya juga sudah siap mendaftar ke KPU bersama wakilnya Erani. Karolin mengklaim jumlah kursi sebagai syarat maju sudah mencukupi. Meski demikian, ia masih membuka komunikasi politik dengan sejumlah part-part lain yang ingin bergabung. Ya, hari ini di Landa kita masih dalam proses ya untuk semua part pol. Di PDI Perjuangan sendiri kami sudah rapat khusus mengenai pilkada dan pengajuan untuk rekomendasi sudah disampaikan kepada DPP partai. Kemungkinan yang akan mendapatkan rekom di gelombang awal adalah yang internal carder. Untuk partai-partai lain, hari ini pasangan Karolin dan Erani sudah mengantungi rekomendasi dari Partai Emanat Nasional yang langsung ditandatangani oleh Ketua Umum. Karolin juga bilang semangat untuk membangun yang mendorongnya maju kembali pada perhelatan Pesta Demokrasi kali ini. Sam Sulhardi, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat